Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau update lagi mengenai penghasilan di tiktok affiliate sekarang udah tembus 100 juta untuk penghasilan kotornya Nah buat temen-temen juga yang pengen tau tipsnya dan caranya seperti apa karena kebetulan aku pake akun baru Akun baru ini bisa tembus sampe 100 juta dalam waktu 1 bulan Nah buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini Kenapa aku bisa tembus sampe 100 juta pake akun baru dalam waktu 1 bulan Dan BTW followersnya itu awal aku livestreamin cuman 10 aja 10 itu pun kayak akun baru aku yang lama Jadi akun lama aku follow akun baru Terus isinya tuh suami aku juga yang follow Nah jadi buat kamu yang pengen tau tipsnya langsung aja simak video berikut ini Kita masuk dulu kali ya ke si tiktoknya biar kalian bisa lihat juga Nih kita akan masuk ke akun baru Tolong li follow juga ya yang belum tau biar kalian bisa lihat live streaming akun aku seperti apa Kemudian kamu masuk ke alat kreator Plus masuk ke tiktok shape untuk kreator Ini penghasilan hari ini belum sampe sore ya baru pagi nih Kita akan masuk ke penghasilan data Datanya akan aku ambil per 1 bulan Karena aku mulai dari tanggal 20 sekarang udah tanggal 20 lagi jadi udah genap 1 bulan ya Sampai 130 juta ya guys penghasilan aku Dari tanggal 20 Mei sampai 20 Juni Itu penghasilan kotor ya yang 100 juta itu Tapi aku dapet komisinya juga di 6 juta 500an Ini belum semua ya Masih ada yang belum terbaca Apa namanya Pokoknya tuh belum all in aja Karena kan masih ada yang ngegantung juga Aku juga belum masuk data hari ini ya per tanggal 21 Pokoknya ini data sampai tanggal 20 aja Nah tipsnya apa buat akun baru Kalian pokoknya jangan patah semangat ya Karena akun baru itu sebenernya malah lebih Kayak lebih bagus gitu loh Lebih bagus masih lebih bersih maksudnya Lebih bersih dari orang-orang misalnya yang FLKS Kemudian lebih bersih belum pelanggaran sama sekali Makanya kenapa aku buka akun baru Karena kebetulan akun lama aku nih Walaupun ribuan followers ada 6 ribu Algoritmanya tapi kurang bagus Terus kayak trafficnya juga jatoh banget Jadi aku males Kemudian aku buka akun baru Ini alhamdulillah loh Apa namanya Video ada yang FYP Banyak juga yang FYP Ini yang aku sematkan 3 Kemudian ada lagi nih yang FYP di bawah Cuman gak bisa disematkan ya tuh 14 ribu Kayaknya udah deh cuman itu doang Sisanya ya 6 ribu 8 ribu Ada juga yang 3 ribu Ya pokoknya random lah ya Tapi perkembangannya bisa dilihat Nah yang harus kalian lakukan pertama kali Kalau misalkan akun baru kalian itu Misalnya mau promosi produk Silahkan ambil satu niche Ya misalnya mau skincare Skincare aja Atau misalkan aku sukanya tuh fashion Silahkan berarti tentang baju Kemudian celana Pokoknya di ranah fashion Atau misalkan aku pengennya tentang makanan Boleh Pokoknya yang penting Kalau akun baru wajib satu niche Atau satu kategori Kenapa gitu harus satu kategori Satu kategori Biar trafficnya fokus Biar algoritmanya yang kebaca si tiktok Juga fokus di satu kategori Karena kenapa? Biasanya tuh yang kategorinya lebih dari satu Kayak bingung gitu ya kan Nanti tuh algoritmanya juga Sama trafficnya bingung Merekomendasikan produk kamu yang mana nih Di ranah fashion kah? Makanan kah? Atau misalkan skincare kah? Ya jadi makanya Aku gak rekomenin Rekomenin banget Buat kamu yang punya Akunnya random Ya Emang misalnya Kamu gak dari Emang kakak pernah gitu Punya akun random? Pernah Akun pertama aku itu random awalnya Karena pengen lihat juga sih Yang akun random itu Perkembangannya seperti apa Ternyata agak susah berkembang guys Ya Agak susah dalam masalah perkembangan Traffic Algoritma Karena kan kita disini Mau cari duit ya Istilahnya tuh pengen Akun bagus Berkembang Followers Banyak Banyak yang beli Banyak yang CO juga Ya kan Makanya itu penting banget Yang namanya satu niche Atau satu kategori Terus yang kedua Yang kedua Kamu harus rajin live Ya Live streaming Karena kenapa? Karena live streaming itu Poin penting banget Kalau pengen Dapet komisi lebih cepat Dapet duit lebih cepat Dari Si akun kamu Terus misalnya nih Kak Harus wajib upload video TikTok juga wajib Ya Karena kenapa? Jadi gini loh guys Kalau live streaming itu kan Jatuhnya kayak instant Kita bisa dapet duit Langsung dari live Pada saat itu juga Ya misalnya pada live Langsung ada yang CO Tapi kalau Vite-vite kayak gini Ini kayak semacam Investasi Investasi dalam bentuk Video TikTok tuh Suatu saat Video kamu ada yang CO Nanti Gak apa-apa Kalau misalnya sekarang Belum ada yang CO Gak masalah Tapi kan ini kayak Udah menandakan Kalau kita tuh Promosi produk Dalam bentuk video Ya kan Jaringannya aja Lagi kurang bagus Nih Jadi ini kayak Invest aja Upload-upload aja Setiap hari Ya Karena ini invest buat kamu Supaya kamu Apa Ngumpulin aja dulu Gitu Yang CO-nya Nanti kalau udah Videonya ter-up Gak masalah Investasi dalam bentuk video Makanya upload video TikTok setiap hari Absen Dengan si TikTok Jangan sampai bolos Ya Terus tahap selanjutnya Apa kak? Selain live streaming Bikin video TikTok Bikin video-video Yang lagi trending Ya Misal Kemarin aku ini Yang FVIP ini Aku bikin Jedak-jeduk Nih Ya Ini video jedak-jeduk Ngambilnya dari mana? Dari CapCut Itu banyak template Yang bisa kamu gunakan Banyak template Yang bisa kamu pakai Untuk kamu promosi Ya Sekarang itu kamu udah Dikasih instant-instant loh Sama beberapa aplikasi Contohnya kayak Mau bikin video jedak-jeduk Kamu bisa Pakai yang namanya CapCut Kemudian misalnya Mau pakai Editing-editing estetik Bisa juga Di CapCut juga ada Udah dikasih lagi sama Sticker-stickernya Itu tuh kita cuma tinggal Pinter-pinter nguliknya aja guys Tutorialnya udah banyak di-share di Youtube Banyak di-share juga Di TikTok Ya kan suka ada tuh Yang Spesialis akun Untuk membahas Editing-editing konten Ya Pokoknya kamu Pinter-pinter ngulik aja Karena kenapa? Karena kita harus upgrade Dan up to date juga guys Karena kebutuhan orang Biasanya Oh ini videonya estetik nih Ah gue tonton deh Sampai habis Biasanya kan gitu Terus ada juga yang Skip-skip Banyak ya Yang swipe-swipe Kalau video kamu banyak di-swipe Itu nanti Viewers kamu Cuman stuck di 200 aja Contohnya Ada juga yang punya aku Yang 200 Nih 288 290 Banyak kok video-video aku Yang cuman 200an Itu berarti Orang tidak Apa namanya Tidak Menyima video kamu Sampai habis Jadi kamu di-swipe Kamu di-skip Gitu ya Video-videomu Jadi semangat Bikin konten-konten Yang menarik Kemudian juga Yang oke Yang viral Yang lagi hits Ya seperti itu Nanti juga akan ada Masanya Akun kamu ada yang CO Akun kamu akan naik Komisinya Yang penting kita konsisten Dan semangat terus Ya Oke guys Jadi itu dia tips Dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video